Pemirsa warga kampung Cimalim harus menantang maut saat melintasi jembatan gantung di Sukabumi Cewa Barat pasal jembatan hampir putus dan warga tidak bisa melewatinya dengan aman. Dengan penuh kehati-hatian, seorang ayah harus menggendong anaknya dan memegang kabel jembatan dengan erat. Walaupun jembatan miring karena fondasinya yang ambrol, mereka tetap melewati jembatan sambil berpegangan dengan kabel yang masih terpasang dengan kencang. Namun, melewati jembatan penghubung antar kampung di Sukabumi Jawa Barat ini pun jauh dari kata aman. Jembatan yang berada di kampung Cimalim ini merupakan satu-satunya akses warga. Fondasi tiang yang ambrol sudah terjadi beberapa hari terakhir. Beton penyanggah tiang ambrol karena diduga tidak kuat menahan beban derasnya luapan sungai Cikante. Meskipun jembatan ini sudah tidak aman untuk dilintasi, warga mau tidak mau harus melewatinya. Dilewati warga? Iya, emang ini, transversinya. Satu-satunya ini ya? Iya, nggak ada lagi. Kalau ini putus, anak pun nggak bisa sekolah. Ya semuanya putus, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Karena jembatan cuma ini aja satu. Bisa terisolir ya? Ya. Terisolir? Iya. Warga khawatir, jika curah hujan tinggi kembali melanda wilayah tersebut, tidak menutup kemungkinan jembatan gantung ini ambruk total. Kirisnya, jembatan yang memiliki panjang 35 meter dan lebar 1,5 meter ini merupakan akses satu-satunya warga untuk melintas ke kampung lainnya. Jembatan gantung segera diperbaiki oleh pemerintah setempat sebelum menimbulkan korban. Karena jembatan ini merupakan jembatan vital dan akses terdekat bagi warga untuk menunjang aktivitas pendidikan serta perekonomian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AINUS melaporkan.